Nah oke guys kembali lagi bersama saya Ceperi ya Jadi hari ini ya malam ini Agak berbeda ya saya pake caket tebal kayak gini Duh cuacanya sangat dingin Lagi apa musim disini tuh anginnya kenceng ya Musim hujan sama anginnya kenceng Nah ya tanpa banyak basa-basi kita langsung saja ya Jadi hari ini saya mau nge-reaction salah satu video ya Dari salah satu channel ya Nanti disini ada nih ya nama channelnya Karena saya sudah persiapkan Disini tuh ada 5 motor yang disukai di Malaysia Dan si motornya hampir lah Hampir mirip sama motor-motor yang ada di Indonesia ya Ada 5 motor dari Malaysia yang hampir mirip sama Indonesia Nah kita langsung saja ke videonya ya Jadi ini dari Arul Akadimas Dari Arul Akadimas Dan Arul Akadimas Contohnya Yamaha RZ Di Malaysia motor ini cukup populer dan sangat diminati masyarakat Namun jauh berbeda dengan di Indonesia Yang lebih suka Yamaha RZ Selain itu di Malaysia ada juga motor yang belum disikmati gak gini Tapi sudah masuk jadil di Indonesia Dan lain sebagainya Nah berikut sudah saya rangkum 5 motor yang disukai di negara Malaysia 5 motor yang disukai di negara Malaysia Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya Channelnya Limas ya Kita lihat motor apa saja yang mirip sama Indonesia Honda X5 Honda X5 Honda X5 merupakan cucu Honda atau Honda Astraea Sedangkan di Indonesia yang populer adalah Honda Astraea Prima Ini mirip sama Astraea Prima Masa hidup Honda X5 sangat panjang Motor ini pertama muncul pada tahun 1986 Motor BPN ini disebut motor pertama bagi banyak orang di Malaysia Motor pertama berarti tahun buatan sama ini Di kapasitas 97 cc Tapi kemudian disegarkan jadi 110 cc Motor ini dikenal bandul dan membuatnya punya tempat di Malaysia Pada tahun 2020 sekarang Motor ini hadir lagi dengan spesifikasi dan desain yang berbeda Dengan mesin berkapasitas 110 cc X5 menghasilkan tenaga hingga 8,54 dk Spesifikasi dapur mesin ini membuat Honda X5 mampu beraduk di jalanan Selain itu pada dapur pacunya juga di upgrade dengan teknologi sistem injeksi Agar bahan bakar yang digunakan semakin mirip Tak hanya itu saja Tenaga mesin yang dihasilkan semakin responsif Untuk mendeskribusikan tenaga ke roda Honda X5 menggunakan rantai dengan gearbox manual tanpa kopling Seperti motor gp ganda lainnya Suzuki RGV 120 Motor ini merupakan sekubu dari Satria 2 tak Sama ya Sama Satria Cuma beda nama Motor ini lahir pada akhir tahun 1990-an Dan menyasar para konsumen muda Yang gemar motor cepat dan punya kopling Secara desain motor ini juga punya keunggulan Ketimbang Honda X5 Karena lebih modern Dengan mesin 120 cc Motor ini sangat gesit di jalanan Kekurangan motor ini adalah borosnya konsumsi bahan bakar Iya Karena 2 tak ya Boros Alias balapan bebek Yang bombing saat itu Yamaha Ericset Di tahun 90-an motor ini disebut bakal membuat pengendaranya di lirik kaum mama Ada ya Kalau di Indonesia ini ada Yamaha Ericset adalah motor 2 tak yang diproduksi oleh Yamaha Motor Corporation Dan muncul pada tahun 1985 Ericset ini sangat populer di negara Malaysia Dengan mesin 135 cc Motor ini sangat kencang di jalanan Dan ini motor-motor lain Ericset tidak hanya tampan Tapi juga memiliki performa yang pas untuk orang Malaysia Pada tahun 1990 Yamaha memberikan penyebaran kepada Ericset Dengan tambahan pilihan warna yang baru Dan pembaruan di bagian mekanikal Jika sebelumnya memakai transmisi 5 Sekarang dirubah menjadi 6 percepatan Sementara kenalkonnya sudah dibakali katalik konvektor Yang ramah lingkungan Kalau RRJ sama ya Kayak di Indonesia Ada Yamaha Y125 Yamaha Y125 Z Yamaha Y125 Z motor bebek botak pertama yang hadir dengan katalik konverter dengan spek mesin 125 motor ini juga sangat besit di jalanan hampir menyayangi yama eric set motor ini dijual di sebagian besar negara di Asia Tenggara terutama di Malaysia dan Singapura serta Yunan motor ini tidak masuk Indonesia dan menjadi barang kolektor bagi sebagian orang pantas di Indonesia harganya Yamaa TZM 150 motor legendaris ini juga cukup populer di negara Malaysia ya makanan desain dan spesifikasi mesinnya sedangkan di Indonesia motor ini menjadi bulan kolektor karena motor ini sangat lambat motor ini muncul pada pertanggahan tahun 90-an Yamaa meluncurkan TZM yang saat itu membuat kegembar segmen motor sport dengan bodi vipairi motor dua tak ini menjadi lawan sepadan motor-motor di kelasnya saya atau ini masing-masing dengan status cpu dibawa oleh kata Yamaa motor bencana Indonesia dananya diproduksi terbatas TZM 150 dibakali mesin 150 cc2 tak dan berkendirian yang membuatnya disukai pecinta kecepatan tenaganya bisa melibui motor sport modern bermesin 250 cc2 hal itu disebabkan oleh konfigurasi dua tak yang dimilai lebih berdaya dari empat tak Hai tuh ternyata videonya cuma sebentar ya teman-teman nah mungkin reaksinya segini aja dulu karena itulah lima motor yang hampir mirip kayak di Indonesia ya dan jarang juga di Indonesia ya kalau yang miripnya dari kayak Grand ya Satria kayak F1 nah kalau yang di Indonesia itu paling RXZ ya RXZ juga tadi di Malaysia ada ya Nah jadi nantikan video-video saya selanjutnya review-review motor lagi eh sungguhin modifikasi 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 lagi ya pokoknya dan sebagainya lah tentang perotomotifan jadi jangan lupa like comment share dan subscribe oke dadah ya 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 ya